Intro Assalamualaikum Nah akhirnya saya memiliki sim atau lesson dari dua negara yaitu dari Malaysia dan dari Indonesia Nah ini lesson saya, lesson atau sim mengendarai mobil dari Malaysia sementara yang dua ini adalah sim dari Indonesia Nah tentu bertanya, loh kok baru punya sim? Nah gini ceritanya Jadi saya itu sebenarnya sudah lama sejak tahun 2000 sejak tahun 2004 saya menginjakkan kaki di Malaysia saya sudah punya sim yaitu punya sim Malaysia Nah bagaimana caranya saya mendapatkan sim Malaysia ini? Nah ini yang unik Jadi awal-awal saya di Malaysia di video sebelumnya pun sudah saya sampaikan bahwa saya itu datang ke Malaysia tahun 2002 ketika itu tahun 2003 saya sudah mencoba membeli kendaraan ya membeli mobil atau kereta Nah awal-awal itu saya menggunakan lesson Indonesia pernah suatu ketika saya melakukan pelanggaran ringan yaitu di siang hari tapi mobil saya lampu depannya hidup akhirnya oleh polis saya di diberhentikan dan polisnya berkata selamat malam katanya gitu ya Nah saya pun keluar dari mobil dan saya saya bilang Tuhan kenapa selamat malam ini kan siang dengan bergurau polisnya bilang kenapa lampu hidup katanya gitu akhirnya saya ditanya mana pasport mana lesson nah saya tunjukkan ketika itu lesson saya masih lesson Indonesia atau saya memakai sim Indonesia saya kasihkan dia lihat termenung sampai diangkat-angkat itu lesson sambil bilang apa nih katanya itu itu lesson Tuhan kalau di Indonesia namanya sim surat izin mengemudi saya bilang begitu di atas atau di bawah tulisan surat izin mengemudi itu ternyata ada tulisan lesson nah ketika itu oleh polisnya saya dibebaskan saya beranggapan bahwa oh lesson Indonesia berlaku di Malaysia tapi kemudian saya mendapatkan informasi bahwa lesson Indonesia itu hanya berlaku satu bulan saja ketika itu tahun 2004 2005 2006 nah tidak lama kemudian sekitar tahun 2004 2005 saya lupa diantara dua tahun itu ada informasi bahwa lesson Indonesia boleh ditukar menjadi lesson Malaysia dengan syarat lesson itu masih hidup yang kedua mendapatkan surat keterangan dari kedutaan nah akhirnya kami guru-guru sekolah Indonesia Kuala Lumpur ketika itu rombongan ya berame-rame meminta surat keterangan dari kedutaan dan akhirnya kami dapat surat keterangan itu akhirnya kami bawa ke JPJ ketika itu JPJ-nya di Putrajaya akhirnya kami rombongan datang ke JPJ di Putrajaya saya lupa berapa lama kemudian sim atau lesson itu jadi dan kami hanya dikenakan membayar 50 ringgit ketika itu akhirnya lahirlah lesson Malaysia saya sejak itu saya memiliki lesson Malaysia yaitu lesson untuk mobil ya kereta nah bagaimana nasibnya sim saya yang dari Indonesia karena saya tinggal di Malaysia maka sim itu pada akhirnya saya biarkan mati karena berlaku hanya 5 tahun saya biarkan mati maka sejak saat itu saya tidak memiliki sim Indonesia nah bagaimana ketika saya pulang nah ini lagi ketika saya pulang suatu ketika saya jalan-jalan bersama keluarga ke Surabaya nah saya melakukan kesalahan karena ada rambu-rambu lalu lintas ya sign boat yang kecil saya tidak kelihatan karena saya pertama kali atau sudah lama tidak melewati jalan itu akhirnya oleh polis saya disuruh ke tepi minggir dan saya diminta masuk ke kantor posnya eh kan ke pos polisi saya ditanya mana KTP KTP saya punya mana SIM saya tunjukkan yang saya tunjukkan adalah SIM Malaysia karena memang saya hanya punya SIM atau lesson Malaysia saya perhatikan polisnya raut mukanya datar saja gak merasa heran gak merasa aneh gitu dia hanya tanya ini apa itu SIM Malaysia pak karena saya tinggal di Malaysia ini buktinya kalau saya tinggal di Malaysia saya tunjukkan paspor saya ini saya tinggal di Malaysia pak dan apa respon polisinya melihat saya memakai SIM Malaysia ternyata biasa-biasa saja dan saya di dilepaskan tanpa membayar saman ataupun tilang di Indonesia namanya tilang dia hanya pesan lain kali hati-hati pak jangan melanggar lagi nah ternyata dari sini teman-teman sekalian SIM Indonesia bisa berlaku sementara di Malaysia ketika itu setidaknya lalu SIM Malaysia bisa berlaku di Indonesia ya itu pengalaman saya kalau pengalaman para penonton sekalian saya gak tahu ya pengalaman saya dari jadi saya pernah mengalami SIM Indonesia saya pakai di Malaysia dan itu dibulihkan ketika itu dan saya juga mengalami SIM Malaysia saya pakai di Indonesia dan oleh polisi Indonesia diperbulihkan nah bagaimana dengan SIM ini nah karena SIM saya SIM Indonesia itu sudah mati pada akhirnya saya harus membuat SIM Indonesia lagi ini SIM E ya untuk mobil dan ini SIM C atau SIM C untuk motor oh iya nah bagaimana sekarang teman-teman saya teman-teman saya apakah sudah punya lesson Malaysia kita tahu bersama bahwa untuk mendapatkan lesson atau SIM Malaysia itu cukup rumit dan mahal nah dengar-dengar dari teman saya yang keluarganya orang Malaysia itu bisa sampai 2000 ringgit dan harus memakai kursus sekian lama pakai ujian kalau di Indonesia kan ujian berkendara saja seperti angka 8 naik lalu kemudian di break ketika naik lalu turun nah itu saja tapi kalau di Malaysia cukup ketat cukup rumit dan cukup mahal ternyata baru-baru ini dalam dalam 2-3 minggu terakhir ini saya mendengarkan teman-teman saya juga melakukan proses yang sama dengan saya 20 tahun yang lalu dimana katanya pemegang visa expatriat pemegang visa expatriat seperti yang dimiliki kulit teman-teman saya ini boleh menukarkan lesen atau sim Indonesia menjadi sim Malaysia dengan syarat harus mendapatkan surat keterangan dulu dari kedutaan nah proses yang sekarang saya dengar sudah mendapatkan apa surat keterangan dari kedutaan kalau tidak salah saya membayar 94 4 ringgit atau 90 sekian ringgit lah ya tidak tidak sampai 100 nah ada satu teman saya yang sudah mendahului mengurus sim ini dia kemudian ke GPG diantar oleh seseorang dan disana dia membayar 145 ringgit untuk 2 tahun jadi sim atau lesen Indonesia ini ditukar menjadi sim Malaysia atau lesen Malaysia dan uniknya lagi teman saya yang sudah selesai satu orang ini 2 sim sim mobil dan sim sepeda motor ya 2 sim ini sim A dan sim C di Malaysia ditukar menjadi satu nah jadi 1 sim ini 1 lembar sim ini di Malaysia isinya bisa 2 yaitu sim motor dan sim mobil atau kereta nah seperti itu berbeda dengan di Indonesia saya harus pegang 2 ini ya gitu ya nah karena saya sudah punya sim mobil sejak tahun 2004 saya juga akan mengurus untuk mendapatkan sim atau lesen motor ya selama ini kadang saya pinjam motor sekolah untuk pulang ke rumah atau beli makanan ke medan selera saya tidak memiliki sim atau lesen nah dengan sim motor saya sim motor Indonesia ini saya akan menukar menjadi lesen Malaysia dan ini katanya untuk yang pemegang visa expatriate itu yang saya dengar nah bagaimana mudah-mudahan ini menjadi menjadi apa ilmu baru ya bagi teman-teman yang punya visa expatriate bisa menukarkan sim Indonesia menjadi lesen Malaysia dengan biaya yang sangat murah tidak perlu ada ikut tes atau membayar mahal ya dan lain sebagainya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati